Dalam rangka menyebut hari jadi Bogor ke-534, RRI Kota Bogor bekerja sama dengan Komunitas Insan Keroncong Indonesia menggelar Festival Keroncong dengan Tajuk Bogor Festival Keroncong Internasional. Pada kegiatan tersebut, kita dapat menyaksikan alunan musik keroncong yang dipadukan dengan alunan khas gitar, organ, ukulele, dan bas yang mengiringi lagu yang disenandungkan para biduan dengan suara khasnya di atas panggung. Ketua Komunitas Insan Keroncong Indonesia Suyidno mengatakan, acara ini bertujuan untuk lebih mendekatkan kesadaran budaya antar negara. Bukan tanpa alasan, keroncong sebagai musik khas Indonesia sudah tersebar hingga ke berbagai negara. Tak ayal, penyanyi keroncong asal Singapura dan Malaysia rela datang ke Indonesia, khususnya ke Bogor untuk ikut berpartisipasi. Meski begitu, musik keroncong belum terlalu digemari generasi sekarang, padahal keroncong merupakan warisan budaya Indonesia. Saya ingin mengadakan parada dengan mengurang teman-teman yang bisa bernyanyi keroncong dari negara tetangga. Ini dari asosiasi komunitas keroncong asal. Sementara, wakil wali kota Bogor Usmar Hariman yang hadir dalam kesempatan, mengatakan upaya melestarikan kebudayaan lokal Indonesia di bidang musik salah satunya keroncong masih menjadi persoalan. Karena itu Usmar beranggapan, acara ini bisa menjadi salah satu cara untuk melestarikan keroncong. Dan lebih baik lagi jika event musik keroncong bisa masuk menjadi agenda di universitas, SMA, SMP, hingga Heste. Karena dalam lagu-lagu keroncong sangat syarat dengan pesan moral dibanding lagu-lagu lain. Ya, alhamdulillah ternyata komitmen RRI pada Bogor atau Bogor secara keseluruhan itu sungguh luar biasa. Perlu kita apresiasi, terutama untuk program-program kegiatan yang sifatnya melestarikan kesenian dan kebudayaan. Sudah terbukti ini kegiatan festival teroncong internasional yang ketiga yang diadakan di RRI. Dan nanti menurut ketua ikon itu akan bergantian. Nanti bisa di Malaysia, bisa di Sumer, bisa di Singapura, bisa di Brunei, bergantian. Nah ini sebuah upaya pelestarian nilai-nilai kesenian yang aktual ada di Indonesia, bisa diterima oleh mancanegara, tetangga sahabat, dan lain sebagainya. Apresiasi untuk RRI Kota Bogor.